Aksara, Kanal Cerita Inspiratif Langit hari ini terasa cerah, menampakkan awan-awan saling berdampingan yang terbang di atas bangunan gedung-gedung sekolah yang berjajar. Seperti hari-hariku yang diliputi awan-awan kegembiraan, lantaran hari ini diterima di lingkungan sekolah yang penuh kebersahajaan. Pada awalnya, aku tak ada niat masuk sekolah ini mengingat letaknya dekat dengan rumahku. Pandanganku saat itu masih labil. Lebih menginginkan sekolah yang jauh dari rumah supaya bisa dikatakan muah oleh tetangga. Sesempit itu pikiranku kala itu. Tidak memikirkan bagaimana kualitas pendidikan dan sistem yang diterapkan oleh lembaga tersebut. Namun setelah aku selami, beragam kelebihan apabila masuk di lingkungan ini. Aku amati, banyak sekali siswa dari luar daerah yang antri untuk bisa masuk sekolah di sini. Padahal letaknya di pelosok desa yang jauh dari keramaian pusat kota. Itu sebuah kebanggaan tentunya bagi warga sekitar. Ada puluhan siswa-siswi yang masuk ke sini tiap tahunya. Termasuk Lisa. Dia seorang siswi dari kota sebelah. Ada rasa ketertarikan pada teman sekelasku itu. Setelah mengetahui biodata yang dia sampaikan pada saat perkenalan di depan para temanku. Namanya Alisa Hana, asal dari Semarang. Hobinya membaca dan membantu ibu memasak saat liburan di rumah. Cita-citanya ingin menjadi guru yang dicintai oleh peserta didiknya kelak. Setelah dia memperkenalkan dirinya, aku merasa ada persona dengan sikap dan kepribadiannya. Sikapnya tidak membedakan dalam berteman, meski status sosial dan ekonominya sangatlah berbeda dari teman pada umumnya. Informasi ini aku dapatkan dari teman-teman. Dia putri dari salah satu pengasuh pesantren yang disegani. Kalau di rumah dipanggil nenglis oleh para santri. Waktu tetap berjalan dan proses kegiatan belajar berlangsung dengan baik. Beberapa ekstra kurikuler aku ikuti, termasuk drum band. Aku sangat menyukai X School yang satu ini. Hingga aku terpilih menjadi mayorat. Seseorang yang menjadi pemimpin regu di depan saat tampil dalam event apapun. Berawal dari itu, aku mulai dikenal oleh teman satu sekolah. Hal ini tak luput dari perhatian Lisa. Di sela-sela jam istirahat, aku sesekali melempar senyum saat berpapasan dengannya. Dia membalas dengan senyum hangat yang merekah dari raut wajahnya. Hatiku sangat tersanjung melihat balasan yang mengesankan di garis bibirnya. Sebagai seorang cowok, aku belum memiliki keberanian untuk mengutarakan isi hati. Mentalku belum terasah. Yang ada hanya saling melempar senyuman saat bertemu. Tiap dia bercanda dengan teman-teman cowok, ada rasa tak ikhlas. Hati ini memberontak, seakan ingin menyudahi kebersamaan mereka. Aku hanya mengamati dari kejauhan, lewat sudut jendela kelas. Lisa, kenapa kamu tidak memilih bercanda denganku saja? Harapku dalam benak. Aku curhat dengan Fikri, teman sebangku, kalau aku menaruh rasa pada Lisa. Fikri menyarankan untuk melakukan pendekatan padanya. Aku hanya menganggupkan kepala. Namun, aku tak langsung mengiakan saran temanku itu. Aku menganggap waktu belum tepat. Toh, aku mengenalnya baru seumur jagung. Jadi, jangan terlalu bernafsu tentang urusan rasa. Perlu strategi matang dalam meluluhkan hati seorang wanita. Terukum menahan hasrat sambil berkaca tentang diriku sendiri. Apakah pantas, sepertiku ini, bersanding dengan gadis yang dari berbagai status ekonomi, sosial, pendidikan, bahkan agama? Diri ini tidak pantas. Lebih-lebih, dia seorang putri kiai yang sangat dihormati di kampungnya. Saat menjelang liburan, aku memberanikan diri untuk menyapa dalam bahasa kalbu. Aku tak sanggup menahan rasa ini berlama-lama. Melalui secari kertas, aku tuliskan beberapa rangkai kata untuk menggambarkan isi hati ini. Aku selipkan ke dalam buku novel kesukaannya, kemudian aku taruh di laci mejanya. Assalamualaikum Lisa, dari goresan tinta ini, izinkan aku menuangkan sebuah perasaan yang mungkin jika dirangkai dalam lembaran-lembaran tidak akan cukup mewakili. Aku memendam ini sejak pertama kamu memperkenalkan diri di depan para teman-teman kita di kelas. Lisa, bahwa aku ingin mengisi ruang hatimu. Aku ingin mencintaimu dengan sepenuh hatiku. Apakah kamu merasakan getaran seperti apa yang aku rasakan? Kertas ini aku masukkan dalam buku novel di samping benang tebal warna merah pembatas bacaan dengan tujuan ketika dia membuka langsung tertuju pada secari kertas itu. Aku gunakan cara ini untuk menghindari aturan sekolah dan pondok yang sangat pelik. Tiga hari ini, harap-harap cemas menunggu apapun jawaban dari Lisa. Tepat Sabtu pagi, Lisa menaruh selembar kertas di mejaku sebagai balasan. Intinya, dia mengiakan ajakanku untuk menjalin sebuah hubungan. Kebahagianku ini tak bisa aku utarakan pada siapapun, kecuali pada simbokku. Lagi-lagi, karena aturan sekolah dan pondok yang mengharuskan keadaan seperti ini. Apabila dua pihak ini tahu, pasti akan kena sanksi. Bahkan, sampai hukuman yang tidak diinginkan. Hari-hariku kini selalu berbunga-bunga, lantaran sudah ada Lisa di hatiku. Seluruh isi hatiku setiap saat bisa aku tumpahkan melalui cara yang klasik. Itu karena belum ada teknologi komunikasi secanggih seperti saat ini. Hari libur sudah tiba. Semua siswa yang tinggal di pesantren diberi waktu untuk liburan di rumah. Aku tidak tega melihat Lisa pulang sendirian. Aku menawarkan pada Lisa untuk mengantarnya ke rumah. Dengan menggunakan angkutan pedesaan, menuju terminal kota, kemudian ganti bis untuk sampai kampung halamannya. Sesampai di rumah, aku disambut hangat oleh keluarga besarnya, terutama Kang Kosim dan Mbak Mila. Karena abah dan uminya sedang pergi ke luar kota untuk menghadiri sebuah undangan pengajian. Di rumah Lisa, aku tak banyak memperkenalkan diri. Karena Lisa sudah cerita banyak tentangku terlebih dahulu dengan kedua keluarganya itu. Sampai sudah di rumahku, aku cerita pada Simbok. Aku disana diterima dengan hangat oleh keluarganya, Mbok. Tapi sayang, tidak ketemu dengan abahnya. Terangku pada Simbok. Simbok nampak senang melihat penjelasan dariku. Lih, kapan-kapan suruh ke sini kalau istirahat sekolah temanmu itu. Suruh Simbok penasaran untuk mengajak Lisa main ke warung. Tapi jangan bilang teman-temanku atau siapa saja. Nanti bisa bahaya, Mbok. Kalau siapapun tahu Lisa teman dekatku. Iya, tenang saja. Jawab Simbok. Awalnya, aku malu menyuruh Lisa untuk main ke warungku. Aku tak yakin kalau Lisa mau. Akhirnya, aku cerita apa adanya tentang keluarga aku. Lisa tidak mempermasalahkan apapun itu kondisiku. Tidak jarang ketika main ke warung, Lisa tak segan membantu Simbok. Hanya sekedar menyelesaikan makanan yang digoreng, karena Simbok sedang sibuk melayani para pembeli yang datang silih berganti. Nampaknya, media warung cukup efektif untuk mengenal lebih dekat tentang pribadi Lisa. Kebersamaan Simbok dengan Lisa nampaknya semakin hangat. Benih-benih keagraban ini yang akhirnya terbangun antara calon mantu dan mertua. Gumamku menerawang jauh. Manis pahit jalan terjal telah aku lalui bersama Lisa. Dan sebentar lagi, tak terasa bahwa kelulusan sudah di depan mata. Aku yakin, selanjutnya hubunganku ini akan berjalan dengan jarak jauh. Benar, kami sama-sama sudah lulus. Lisa melanjutkan studi lagi, sedangkan aku hanya masih menjadi pengangguran. Hidupku tak tentu arah di tengah masa-masa sulit. Lama penantian, akhirnya aku bekerja di SPBU. Hampir setahun aku menikmati kerja di sini. Penghasilanku juga cukup untuk biaya hidup. Bahkan, aku bisa menyisihkan untuk ditabung yang rencananya akan aku gunakan untuk melamar Lisa. Aku memberanikan diri datang ke rumah Lisa. Nampaknya, anggota keluarganya lengkap. Semua berada di rumah. Umi, Kang Kosin, Mbak Mila, serta Abah. Bah, ini teman Lisa sejak sekolah dulu. Abah hanya diam dan menyuruh Lisa untuk masuk kamar. Dari balik kamar, Abah memarahi Lisa. Aku mendengar percakapan keduanya. Liz, jauhi lagi-lagi itu. Abah sudah mempersiapkan seorang yang terpat untukmu. Putra kia teman Abah dulu. Dengan nada marah, Abah melarang Lisa mendekatiku. Hanya Mas Wahabah yang ada di hati Lisa. Jawab Lisa nampak berlinang. Abah tidak ingin kamu menderita, Lisa. Lisa lebih menderita hidup berdampingan dengan orang yang tidak Lisa cintai, Bah. Biarkan Lisa memilih jalan hidup Lisa sendiri. Jawab Lisa. Cukup, Lisa. Sejak kapan kamu berani ulang Abah? Gertak Abah semakin keras. Mendengar percekcokan Abah dan Lisa semakin memanas, aku putuskan untuk pamit pada Umi. Dua minggu kemudian, aku mendengar kabar bahwa Lisa pergi dari rumah. Seluruh keluarga cemas dan merasa bersalah. Terutama Abah. Mereka mencari di beberapa teman Lisa waktu sekolah juga tak membuahkan hasil. Seluruh keluarga hampir putus asa menghadapi perilaku nekat Lisa. Tiba-tiba Kang Kosi menemui ku untuk mencari Lisa. Aku tanyakan ke beberapa temannya, juga tak ada yang mengetahui. Ingatanku tertuju pada teman sekamar Lisa. Ternyata benar. Lisa tinggal sementara di rumah Fitri, temannya dulu. Aku perhatikan Lisa nampak shock dengan kata-kata Abah waktu itu. Aku bujuk ke Lisa. Akhirnya, mau aku ajak pulang ke rumah Abah. Apapun nanti kata Abah, akan aku hadapi. Yang penting, aku sudah berusaha mencari Lisa. Tepat malam satu Ramadan, aku mengantarkan Lisa ke pangkuan keluarganya. Assalamualaikum, Mbah. Aku berdiri di depan pintu. Nampak Abah sedang membaca buku di dekat rak-rak buku yang tertata rapi. Kali ini Abah sangat berbeda. Senyum hangat terpancar dari wajah teduhnya. Aku duduk di dekat Abah. Lisa langsung masuk ke ruang tengah. Weh, segini aja. Kelihatannya, kamu tidak bisa dibisahkan dengan anakku, Abah. Abah sudah bermunajat. Abah juga sudah tanya ke beberapa kiai. Hasilnya seperti apa yang kamu harapkan. Abah memberi kode padaku. Matur suon, Mbah. Semoga ini menjadi restu dari Abah yang hakiki. Sehingga nantinya dapat menjadikan keluarga yang tenang, penuh cinta, dan kasih. Sahutku sambil mengaturkan terima kasih pada Abah. Setelah semua setuju dengan kehadiranku, aku bermusyawarah dengan keluarga ku untuk membicarakan menuju jenjang yang lebih serius. hampir sebulan setelah mendapat restu kedua orang tua Lisa, aku melangsungkan pernikahan. Beragam rangkaian acara akad berjalan dengan lancar. Seluruh dua pihak keluarga besar hadir, ikut mendoakan pernikahanku. Aku sangat berbahagia, karena perjuangan keras dan kesungguhanku akhirnya dapat membangun bahtera kehidupan bersama orang yang aku cintai. Meski pada awalnya, banyak tantangan yang harus dihadapi, lantaran terbelenggu status yang tak bisa dihindari. Terima kasih telah menonton!